Anda kembali bersama kami, Light Rail Transit ataupun LRT pertama di Indonesia tidak lama lagi akan beroperasi. LRT Palembang telah melakukan uji dinamis dengan lancar. Pertumbuhan ataupun maksud kami Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung uji dinamis ini. Light Rail Transit pertama di Indonesia minggu siang menjalani uji dinamis di Palembang. LRT ini diuji coba berjalan di atas rail sebagaimana mestinya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung uji dinamis ini. Bersama rombongan, Menteri memasuki gerbong LRT begitu tiba di stasiun Jakabaring, yakni stasiun yang bakal menjadi pemberhentian para atlet yang akan bertanding di ajan Asian Games Agustus mendatang. LRT kemudian dijalankan dengan kecepatan rendah dan perlahan ditingkatkan hingga kecepatan 60 km per jam. Uji dinamis ini merupakan uji tahap pertama. Sebelumnya sempat dilakukan tes menjalankan LRT, namun dilakukan secara tertutup pada malam hari pada tanggal 22 Mei lalu. Sedangkan dalam uji coba resmi kali ini, pihak Kementerian Perhubungan mengundang sejumlah media untuk meninjau secara langsung. Saat ini jumlah gerbong yang sudah ada di Palembang baru 6 buah. Total gerbong LRT Palembang nantinya berjumlah 24 buah. Artinya masih ada 18 gerbong lagi yang akan dikirim oleh PT. Inka dari Madiun pada bulan Juni mendatang. Saya bersyukur tahap uji dinamis tahap satu ini sudah terlangsung dengan baik. Artinya kerja keras kita selama ini sudah membuangkan hasil. Kita membutuhkan kurang lebih untuk satu bulan ke depan untuk meneruskan, mendatangkan dari Jawa Timur, melakukan uji dinamis pada semua lintasan sehingga ini terlangsung. Setelah melakukan uji dinamis LRT Palembang, akan dilakukan pula pengujian sarana-prasarana penunjang LRT, seperti fasilitas yang ada di stasiun-stasiun pemberhentian. Dijadwalkan pada pertengahan Juli, LRT Palembang sudah akan mondar-mandir membelah kota Palembang dalam uji coba operasional sebelum benar-benar digunakan sebagai sarana angkutan ASEAN Games Agustus mendatang. Benia Briyadi, Palembang